Mas, Mas Habibu kan? Iya, Ji, gak percaya amat sama temen Oh, enggak Mas, itu air garam Satu gelas gede gitu, habis Mas Dah, gak apa-apa Ji, buat meradain tenggorokan Ya udah, gak apa-apa Saya makan, makan Sekitar jam setengah 11 lebih itu, saya mutusin buat pulang ke Prokorto, Bang Setelah saya mandi Karena kan Apa namanya Takutnya bikin khawatir yang di rumah Soalnya waktu itu izin itu Kita cuma 9-10 10-nya turun langsung pulang, Prokorto Di tengah perjalanan itu Sobat berhenti Di Banja Negara, perbatasan sama Wonosobo Selamat datang Wonosobo, selamat datang Banja Negara Kita agak melipir, Bang Karena Saya yang naik motor Yang nyupirin Mas, abinya ini Naik motor udah gini terus, Bang Saking ngantuknya mungkin ya, Bang Karena gak langsung istirahat di basecam Tapi kita mutusin dan pulang Udah Mas, kita minggir dulu ya Kayaknya Masnya ngantuk banget Ya, ya si, minggir dulu minggir Setelah minggir itu Mas Abi ini Aneh, Bang Duduk Kan sekarang Carrier Ditaruh di depan motor, Bang Sama Mas Abi Langsung dilepas Tahan langsung Badan gara-gara kayak sikir, Bang Mas, aman Mas Mas Iya, Mas Mas Yang bener, Mas Ini tengah malam nih, Mas Gak ada Ada kendaraan lewat Cuma gak begitu banyak, Bang Nah, itu minggir ke toko Yang udah tutup Mas Gak apa-apa sih Saya sikir Yang bener, Mas Iya, iya Saya sikir kok Sikir Biar tenang aja hati Oh, yaudah Begitu Saya selesai Ayo, Mas Kita jalan aja, Gas Pelan-pelan Tapi Mas Takut saya ngantuk Enggak, Mas Kalau kita pengen istirahat Istirahat Nanti Subuh lah Kita pulang sampai Purwokerto Ganti langsung berangkat sekolah Gak apa-apa Saya bilang gitu Gaji, gaji Biasa aja pelan-pelan Udah Naik motor lagi Jalan Singkat cerita Sampai rumah aman, Bang Gak ada apa-apa Paginya Langsung berangkat sekolah, Bang Saya Langsung Nyamperin ke tempat Kelasnya Mas Abi, kan Siapa tahu Apa Dia berangkat apa-apa Kan jadi saya tahu, Bang Ternyata gak masuk, Bang Mas Abinya gak masuk sekolah Mungkin Positif tinggi saya Kecapean lah Karena Itu bener-bener Pendagian memelahkan sih Track malam Turun juga malam Langsung Gas Purwokerto Gak istirahat Pulang sekolah Saya ke tempatnya Mas Abi Saya sampai tempatnya Mas Abi Ibunya marah-marah ke saya, Bang Kamu Gimana sama anak saya ini Gak dijagain Ada apa, Bu? Saya bener-bener gak tahu No, no, no Lihat si Abi di kamar Saya masuk ke kamar, Bang Ternyata Amit-amitnya nih, Bang Alat kelaminnya Gede Mengkak, Bang Warnanya Agak-agak merah gitu Sudah pakai sarung Mas, gimana Mas? Sakit banget, Ci Sakit banget Katanya Ibunya ini udah manggil Abah Abah Orang kondok lah, Bang Orang pagi air katanya Batu ke situ Nanti juga dateng Bapak bentar lagi, Ci Bu, tapi Boleh gak saya pulang dulu, Bu? Soalnya belum izin Sama orang di rumah Takutnya ini kan Saya pulang sekolah Langsung ke tempatnya Mas Abi Karena saya Takut Mas Abi Kenapa-kenapa Jangan, sini aja Bentar lagi Nanti Mahrib pulang Gak apa-apa Karena waktu itu Posisi apa Saya juga khawatir Sama Mas Abi Sudah, Bu Saya minjem HP, Bu Saya gak bawa HP Perangkat sekolahnya tadi Sudah Nih Pakai HP, Bu aja Saya WA ke Mbak Terus Mbak belum balesin Yang penting saya udah Ngirim ke Mbak, Bang Dari situ gak lama Ini pagi airnya dateng Mungkin Apa Temennya ibu lah Atau Tahu dari mana Gak tau saya, Bang Deketin Mas Abi ini Tanya-tanya lah Kamu kemarin kemana Gunung Kembang, Pak Sama siapa Itu sama temen saya Sama saya, Pak Sama saya, Pak Apa ini Dia Gak tau, Pak Oh yaudah, sebentar Bapak cek dulu Masih pakai sarung Posisi kan Kayak orang Habis sunat Gitu lah, Bang Kencing sumarangan Iya, Pak Mungkin waktu Mas Abi Kencing Gak berdoa Saya bilang gitu Jelasin Tapi, Pak Waktu itu saya ingat Saya cuma bilang permisi, Pak Terus Kencing Mas Abi bilang gitu Itu kata Mas Abi Posisi waktu tidur Itu mau berdiri aja Berat banget, Bang Berat banget Yaudah Ini aja Minta maaf Bapak Gak bisa nyembuhin Yang bisa nyembuhin Nengko saya, Bang Pak Saya gak bisa Apa-apa, Pak Maaf Oke Kamu harus balik lagi Kesana Balik lagi Kesana Pak Saya Pulang sekolah aja Jam Empat, Pak Saya bilang gitu Kalau saya Kesana Perjalanan aja Udah tiga jam, Pak Belum nanjaknya Malam lagi Turun Saya pulang Brokerto Besok sekolah Capek banget Pas saya, Pak Tiba-tiba Mas Abi Tolong lah Ngomong pake bahasa Ngapak, Bang Tolong lah Karukan canis Yang bener lah Ini Jorok tolong banget Kalau bilang Bahasa Indonesia tuh Tolong Minta tolong lah Sama temen lah Saya minta tolong banget Yaudah Bang Bismillah Besok setelah saya pulang sekolah Saya kesana langsung Barang-barangnya Mas Abi mana Itu masih disitu Barang rentalan tuh Masih di tempatnya Mas Abi Bang Jadi Kita tuh Nunda sehari nih Ibarat kata Harus bayar Renda sehari lah Waktu itu Yaudah Ji Kesan aja sekalian Bilang aja Tambah waktu Enggak Mas Ini dikembalain Nanti kita ngerental yang baru aja Atau mau tektok Langsung terlintas Tektok aja lah Bawa tas dipek Udah Saya Dari tempatnya Mas Abi tuh Ijin pulang Mahrib Ke tempat terlintalan dulu Bang Tempat terlintalan Mulangin-mulangin Bayar Renda Pulang sampai rumah Tidur Besoknya setelah pulang sekolah Saya langsung ke tempatnya Mas Abi Disitu udah ada bagiannya Bang Ingat-ingat pesan saya Pertama Kalau ketemu kaya kakek Jangan ditenggur Saya langsung Bener pak Saya waktu naik ketemu kakek Iya gak apa-apa Dia orang baik Gak bisa disapa Biarin aja Terus Nanti Tempat Mas Abi-nya kencing Tanahnya Diambil Jadi saya harus Ngambil tanah Bekas Mas Abi-nya kencing Bang Tapi sebelum diambil Harus disiram Pak air dulu Ngambil air Gak tau Pak Gya'nya Baca doa apa tuh Bang Tangannya ditutupin Ke air Sudah Sudah ditutup lagi Ini buat pokal kamu minum Sama nyiram Satunya itu Air biasa gak apa-apa Misalnya aman ya Pak Aman Begitu saya Mau gas naik motor Sendirian Bang Mutusin buat naik Ngambil tanahnya itu Daki sendiri Begitu gas naik motor Aduh Sakit Teriak-teriak Mas Abi Ibunya panik tuh Dari belakang Gimana Sakit banget Bu Paginya langsung Mas Secepatnya Sampai atas ya Mas Ini aja Sampai pes game Tiga jam belum Bang Perjalanan Puro Kortokono Sebu Tiga jam Naiknya berapa jam Nanti gak tau Bang Pikiran saya Iya Pak Insya Allah Pak Saya langsung gas nih Di satu sisi saya panik Di satu sisi saya berusaha Ngontrol Ketenangan saya Bang Biar gak panik Tau waktunya kan Saya panik Di jalan gas cepat Jalan cepat Kecelakaan Walau-walau kan Bang Saya gak tau kan Bisa-bisa mungkin Saya tenang Saya tenang Bismillahirrahmanirrahim Saya kelas dari rumah Jam sekitar Jam lima lebih Bang Itu Posisi Cuma pake celana training Sama Baju Jersey bola biasa Bang Pake sepatu cat Sampai sana Sebelum itu Saya udah izin sama Mbak Mau Ada sesuatu lah Kendala Kemarin sama Mas Abi Mbak Yaudah pulang kapan Malam paling Udah hati-hati Sebelum berangkat sekolah Itu udah bilang gitu ke Mbak Jalan dari tempatnya Mas Abi itu Nampai basecamp Jam 8 Kurang Bang Itu posisi Jalan Gak begitu cepat Gak begitu pelan Stabil lah Itu Gak lebih Gak kurang dari 3 jam 2 jam lebih Berapa gitu 40 berapa Saya regis ke basecamp Kok balik lagi Mas Ada bapak-bapak satu yang paham Iya Pak Mau Tektokan Enggak Pak Mau ke Atas pos 3 bentar Oh Yang mas-mas kemarin Kencing Semarangan ya Bapak-bapaknya tau Bang Ya Pak Yaudah nanti Bapak temenin Gak usah Pak Makasih Insya Allah Saya sendirian berani Yaudah hati-hati Nanti sebelum istana kata Hati-hati Ya Pak Insya Allah Kemarin jatuh disitu kan Bapaknya tau Bang Ya Pak Insya Allah Itu Dari basecamp Sama bapak-bapaknya Mau dianterin Naik motor Bang Enggak Pak Makasih Saya Insya Allah Jalan aja Pak Aman Posisi headlamp sini Sama saya mau senter Bang Jadi biar Jalan tuh Begitu terang lah Sebelum jalan Saya berdoa dulu Dari tanggal Jalan sampai Kebun teh Baru gak lama Dari kebun teh Ular Bang Ular uling Putih hitam Putih hitam gitu Dulu itu Saya pernah dibilangin Sama Mbah Kalau ada ular Putih gitu Di depan kamu Berarti ibarat kata Kamu itu gak boleh lewat Mending balik aja Kalau liat ular Gitu Tapi walau Walam lah Bang Itu kan Kepercayaan Orang dulu Bang Bismillahirrahmanirrahim Dari tanggalah dah Permisi-permisi Ularnya lewat Karena saya baling Takut sambang ular Parno Saya lari Bang Laring Jauh dari tempat itu Ngapa-ngapan Baru juga jalan Udah ketemu ular Saya bilang Jalan Sambil Santai aja Santai-santai-santai Nyampe di istana katak Aman Bang Gak ada apa-apa Jalan-jalan lagi Sampai Kandang celeng Aman Saya liat jam Tengah sembilan Padahal saya tadi Gak lari Larinya itu gak jauh Jalan gak begitu cepet Jalan cuma 35 menit Sampai kandang celeng Kok cepet ini Daripada pertama Saya naik kemarin ya Udah Dari kandang celeng Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Permisi mbah Putunya Mau lewat Saya bilang gitu Permisi mbah Saya mau lewat Putu Cucunya mau lewat Jalan-jalan Jalan-jalan Suara cewek nangis Kanan-kiri track Kanan-kiri track Berarti banyak Sepanjang jalur Saya jalan itu Suara cewek nangis Lelaki tanggal Kaki benar-benar Enggak bisa digerakin Begitu saya Mutusin bertuduk Karena kaki kayak Digerakin udah berat banget Gini Suara ilang Suara ilang Saya nenangin diri Ambil air Di samping Minum Sambil Setifar terus Udah Jalan-jalan Bismillahirrahmanirrahim Saya baca ayat kursi Enak bang Bisa berjalan Saya Abah dalam hati Ya Allah Saya pasrah Yang penting Saya cuma minta tolong Saya sehat walafiat Sampai turun Entah itu nanti ada kejadian apa Saya pasrah sama Yang di atas Sama Allah Saya jalan bang Jalan-jalan-jalan Sampai di pesatu Yang tadi Mau break Jangan dah Langsung jalan Saya Kenapa saya mutusin Gak liat jam Saya Pengen fokus Biar cepet nyampe aja bang Jam saya lepas Saya masukin kantong celana Saya jalan Jadi saya gak liat jam Jalan Baru Sebelum pos 2 persis Atas pos 2 Saya disini Kaki bang Di belakang pohon Ini pohon bang Kaki aja Kaki aja Gak ada badan Gak ada apa Dan itu Kakinya itu Udah kayak nanah-nanahan Luar darahnya gitu bang Baunya Baunya Amis banget bang Anjir Itu Apa ya Apa ya Yang tadinya mentalnya Udah Yakin banget Gak ada apa-apa Itu down banget Ngeliatnya gitu Duduk gini Itu bener-bener mau nangis bang Naik sendirian Kalau malam Demi temen Duduk gini Gak lama tuh Sebelah kanan Sebelah kiri Depan Belatung doang bang Belatung Belatung Namanya pake head time Kepawah gini Gak keliatan bang Oh stof Itu Sepontan kaki bisa gerak bang Yang tadinya lemes banget Langsung saya Lari sekenceng-kencengnya Dari situ Itu bener-bener Udah gak ngeliatin Kanan-kiri Udah gak fokus Hati juga Udah gak tenang Lari Pokoknya Gimana caranya itu Saya cepet-cepet Nyampe di pos 3 Maju sedikit Tempat mas Abi kencing Lari-lari-lari Itu nafas Bener-bener Udah ngapan-ngapan bang Ngapan-ngapan Takut Gak tenang Terus Astagfirullahaladzim Saya inget Saya Nyampe facecam Belum shalat marif Belum shalat isya Astagfirullahaladzim Mungkin teguran Saya bilang Dalam hati Mungkin teguran dari Allah Karena saya belum shalat marif Belum shalat isya Langsung naik Udah Disitu Saya ngambil Apa Sajadah Karena kebiasaan saya Kalau di sekolah Dulu bawa saja Sendiri dari rumah Bang Bawa saja Sendiri buat shalat Saya buka Di tas Daypek saya Saya shalat tayamum Disitu Bismillahirrahmanirrahim Lillahirrahmanirrahim Lillahirrahmanirrahim Entah itu Kan Memang bawa training satu doang Bang Bawa baju satu Sama Baktu itu Tidak bawa jaket Bawa sweater Jadi Cerana kan kotor-kotoran Bang Udah Lillahirrahmanirrahim Di sitleh Di sebelah telinga Bang Sigit dulu Nak Dan itu Nggak ada siapa-siapa Bang Suaranya Kayak kakek Tapi positif tinggi saya Mungkin saya halusinasi Udah Selesai shalat itu Biasanya langsung berdoa Langsung kemudahan Saya sigit dulu bentar bang Sigit bentar Yang tadinya kabutnya Nggak begitu tebal Tebal disetai angin Tapi anginnya Nggak kenceng-kenceng bang Sepoy-sepoy Sepoy-sepoy Apa lagi ini Dalam hati Ini niat mau nolongin temen Kenapa kayak gini Begitu saya Selesai Lalu saya jadah Berdiri Assalamualaikum Nepukin kaki ke bawah Jalan Itu hati Yang tadinya kacau Pikiran berantakan Tenang banget Bang Mungkin Apa ya Mujizat dari Allah Itu hati tenang Pikiran tenang Enjai banget Kayak Nggak ngerasain Sebelumnya Kejadian apa-apa Nggak bang Bener-bener Semangat sama Rasa tenang ini Datang dari mana Saya nggak tahu bang Oh mungkin setelah saya surat ini Setelah saya bersasikir ini Jalan dari situ Nggak jauh Sampailah Saya apal banget Banyak semak-semak Sama daun ranting-ranting Udah Lumut-lumutan gitu Kencing disini nih Saya Ambil lah Bagaimana ya Tapi kan Pak Sisi Itu ada ranting-ranting bang Oke Siapa tahu Menangin ranting Atau ke tanah Daripada saya bingung bang Trashback di samping tas carrier Saya buka Saya ambil-ambil semua bang Setelah saya siram Saya ambil air doa Yang dari Pak Kia itu Bismillahirrahmanirrahim Maafin Mbah Atau penunggu yang disini Siapapun itu Kalau teman saya Merasa mengotori tempat ini Saya mohon maaf Sebelum saya nuangin air itu Saya ngomong sendiri bang Menurut kita Kayak minta maaf lah Nggak sopan teman Udah Tolong jangan diganggu Kasian teman di rumah Dia juga Manusia Mau sekolah Punya aktivitas Saya bilang gitu Saya siram Itu kayak Abis ada api Disiram air Keluar kukus bang Keluar asap Padahal kan Nggak habis kencing bang Iya Terus juga udah Agak kabut-kabut gitu Kok bisa keluar kukus Silam sampe Setengah Setengahnya buat Saya inget Tata Pak Kiai kan Setengahnya buat saya Jangan dibuang semua Sudah Saya ambil-ambilin Saya rewokin Taruh di trash bag Trash bag itu Bingung mau ditaruh mana Saya pegangin gini bang Turun saya mangkul trash bag Pakai tas day bag Balik Pas dari situ Ngatur nuwun Bah Ngapun ternih Badi pamit Nuwun tolong Rencangnya pun diganggu Kalau pas Indonesia itu Mau pamit Temen Jangan diganggu Sudah Balik Gini bang Mada belakang Anak kecil di pojokan Jalan bang Yang satu Rambutnya terurai Yang satu gundul Berdua Yang saya lihat sebelumnya itu Anaknya normal Kayak orang biasa bang Kalau ini Pakainya putih Darah-darah bang Bukannya sini Ini nanak-nanak Kayak pakar gitu bang Astagfirullahaladzim Baru balik badan bang Tadinya itu Hati sama pikiran Udah tenang Datik itu Kayak down lagi bang Selonjur disitu Apaan itu tadi ya Gak ada bang Itu Sekian detik saya yang lihat Saya gini Mada ke depan Udah gak ada bang Ya Allah Ini mau turun Gak ada pendaki naik Dalam hati saya gitu bang Gak ada pendaki naik Udah lah Bismillahirrahmanirrahim Tepuk kaki Ternyata kaki gak berat bang Bisa jalan Jalan-jalan Turun Sampai nih di pos tiga Ada pendaki mau naik Udah malam Masih sih bang Pendakinya tanya sama saya Mas Puncak masih jauh Lumayan lah mas Paling juga Satu jam setengah Dua jam Kalau santai nyampe Masih cuma berempat Jadi mas Saya berempat Sama ini Nemenin adik saya Pemula CW2 bang Cowu 2 CW2 Udah mas Hati-hati ya Loh Masnya tak tokan Kok bawa Trashback itu Gede banget Enggak mas Saya Tadi naik Cuma istirahat bentar Karena Ngambilin sampah Di hukum Semarang Basecamp Saya langsung turun Saya bohong Mereka bang Karena Apa ya Ya Bukanya gimana-gimana Takutnya mereka nanti Negatif tingin saya lah bang Atau nanti mereka juga Parno Jadi saya Mengambil alasan itu bang Saya ngambil sampah Di hukum Semarang Basecamp Jadinya naik lagi Dah Saya Waktu itu tuh Peraturan belum seketat sekarang bang Basecamp Membang via Belumbum itu Kalau sekarang udah ketat Waktu itu belum ketat Sambil manggul gini Pamit ya mas Pamit ya mbak Saya jalan turun Masih megang headlamp Disini juga Pake headlamp Pake center Jalan santai turun Gak ada apa-apa bang Semanjang jalan itu Turun Begitu nyampe kadang celeng Ada bawa papa Yang waktu saya naik bang Waktu saya turun Kok Bapak Kamu kesini lagi Iya pak Suruh ngambil Tanah Yang mas Abi Kencing sembarangan Oh Naik jam berapa emang Naik jam 8 lebih dari Basecamp pak Hah Bapaknya melongo bang Nih saya turun juga Marip-marip Aturan kalau kamu naik Saya jalan turun di pos Empat istirahat Ketemu dong Logika saya Iya juga ya Yang bener kamu Beneran pak Saya naik tadi jam 8 lebih Nih Sekarang jam berapa Gak tau pak Saya jam disini Yaudah yuk Turun bareng Iya pak Itu disitu Kayak Bapaknya ini Memberitia apa Kayak berhentiin Pembicaraan Skip Gak mau ngelanjutin Saya juga gak mau ngelanjutin bang Kayak Kayak udah ngeh Ini udah turun aja Turun Turun sama bapaknya Alhamdulillah nih Turun ada yang nemenin Sampai istana katak Bapaknya Istirahat dulu aja udah Sini Iya pak Bentar Ambil air yang Sisa itu Saya minum Gak banyak juga Bentar Mas Istirahat dulu Emang Temen di rumah Kesakitan Iya pak Dan sekarang Ambit-ambitnya Alat kelaminnya Membengkak pak Warna merah Iya Oh Betul berarti Feeling bapak Feeling apaan pak Kencing sembarangan itu Waktu disitu Ada yang Penunggunya itu Lagi duduk disitu Dikencingin Oh Setelah bapaknya Cerita gitu Saya Melongos sambil Melotot bang Kayak kaget Bapak sebenernya Mau ngasih tau Cuma Bapak kasihan Sama temennya mas Takutnya nanti Panik atau Gimana-gimana Pak Tapi saya Mau cerita sedikit pak Saya bilang gitu Saya minta maaf pak Gimana mas Di best game itu Makan Lebih dari porsinya dia pak Terus Di jalan juga Kayak sikir pak Gak apa-apa Itu Yang baik mungkin Yang baik Alhamdulillah Saya katakan Bini mas Kita jalan turun Pak Oh berapa lama Di atas Wah Gak lama mas Rencana Mau tiga hari Empat hari Di atas Ini langsung turun Karena saya Dapet sinyal Suruh pulang Oh Yaudah pak Jalan bareng lagi pak Ya Jalan bareng Sama papanya Gak jauh dari Stana Katak Yang tempat awal Mas Abi Dijatuh ini Pau melatih bang Bapaknya langsung Langsung berhenti Langsung diem Saya diem Nengok belakang Senyum bang Kayak ngasih Kayak ngasih tanda doang Saya paham Jalan yuk Jalan yuk Kayak gak Dibikin parna sama bapaknya bang Jadi alhamdulillah tuh Bapaknya ini kayak Menangin saya lah bang Buat suasana itu Menjadi lebih Apa ya Lebih Meyakinkan lah Buat saya Jalan bareng Sambil megang gini Pak Bapaknya headlintenya udah Agar hidup tuh pak Pak Pakai senter saya aja Ya Makasih mas Jalan bareng Jalan bareng Sampai basecamp Alhamdulillah aman bang Gak ada apa-apa Saya lihat jam Setengah dua bang Sampai basecamp Itu bener-bener Logika gak Gak masuk bang Iya Harusnya kan Saya naik itu udah Kayak lari Patah-patah Takut Kan bisa lebih cepet Aturan bang Setengah dua Sampai basecamp bang Dan alhamdulillah Ini bapak yang Waktu Nganuin saya regis Kayak apa Kayak ngasih Keringan lah Sama saya Kan aturan Besok aja mas Regis Buka jam tujuh Pak Maaf buat Minta tolong Saya besok sekolah pak Ini hari ini Saya pulang Langsung berangkat sekolah pak Saya minta tolong banget Itu Beneran udah diambil semua Ya pak Udah pak insyaallah Udah sini Coba bapak cek Dibuka Trashbacknya Sama bapaknya Kayak gini Bau nyamis Bang Padahal kan waktu saya nyiram itu Kayak keluar kukusnya bang Bapaknya Bapaknya gini Udah mas Gak apa-apa Dibuka dirumah aja nanti Ya pak Terima kasih pak Langsung dikasih KTP Dikasih KTP Dikasih katu pelajar Sama bapaknya Ya pak Hati-hati mas Ya pak Saya sungkemin Pulang Hati-hati nanti jalan Ya pak Insyaallah Pulang sampai rumah Subuh bang Udah masukin jam lima lebih Sambil rumah Kata mbak Gimana aman Aman alhamdulillah mbak Pulang Pagi banget Marah-marahin tuh bang Udah sama mbak Udah kayak apa ya Ibarat kata mbak juga panik mungkin lah Adiknya pergi sendiri Pas-pas Ya mbak maaf Udah sana mandi Nanti mbak masakin Rangka sekolah Badan itu Lemes banget Capek Lemes Letih Udah campur aduk lah Tapi Namanya sekolah udah Dibela-belain buat temen Trespek di bawah sekalian Kaya Kata mbak Udah baru sekalian Ke rumah temen dulu Baru-baru sekolah Setelah saya mandi Packing-packing pelajaran Yang baru kan bang Berangkat sekolah itu Saya lebih gasik Dari sebelumnya bang Yang biasanya berangkat jam 6 Jam 6 lebih itu Saya berangkat gasik bang Mampir ke rumah temen Sampai rumah temen Dodok-dodok Ibunya Alhamdulillah Ibu nelfonin mas terus Bu maaf HP saya mati bu Saya gak kepikiran Megang HP Gak pikiran Lihat jam juga Waktu itu bu Waktunya HP Udah saya pasrain Saya taruh Di tas Oh yaudah mas Sini-sini Masuk-masuk Saya lihat ke kamarnya Mas Abi Udah kempes bang Jadi Udah diolesin kita Udah normal Alhamdulillah Saya sujud syukur langsung bang Langsung Mas Abi belum bangun Mas Mas Udah sembuh mas Langsung berdiri Enak kan sih Sarunya dikaya gini Alhamdulillah Rupiah ngalamin Dia langsung Kayak gini-gini Langsung meluk saya Makasih banget mas Makasih Gak apa-apa mas Sama-sama Saya juga Maaf mas Kalau saya ingetin mas Saya bilang Itu ngobrol-ngobrol Gak lama Udah setengah tujuh bang Mas saya berangkat sekolah dulu ya Mas gak usah berangkat Besok aja berangkatnya Terus ibunya Tetep izin lagi nih Bikin surat izin Buat walinya Nanti kasihin ke walinya ya Ya Bu insya Allah saya kasihin Oh ya Bu ini Keresek Trashback yang Saya Ambabis ambil Berarti Insya Allah benar Kenapa makannya mas Abi Udah ngabung kakak Kayak awal Ya Gak apa-apa Waktu ibunya ngambil Saya berangkat sekolah Bulannya itu Saya mutusin Buat ketempatnya mas Abi lagi bang Dalam artian Ketempatnya mas Abi lagi nih Hati tuh kayak Ada yang Belum selesai bang Masih ganjel aja Marah Nyamper rumahnya mas Abi Loh gimana sih Loh gitu bang Kalau bahasa Bahasa Indonesia Kamu gimana sih Ngambil Trashback Mana sih Belatung Berubah jadi Belatung Belatung doang Trashbacknya Katanya Tanah-tanah Bu Sumpah demi Allah Saya tuh dari atas Bawa tanah sama Ranting-ranting pohon Yang udah Ada lumutnya Bu Kamu udah bilang Nihayal Mas Abi aja tuh Sampai muta-muta Terus ke WC Terus saya masuk Ibunya Duduk Ibu bikinin teh Tensinya udah tinggi Kan tuh Bang Udah agak marah-marah Mas Abi deketin Maafin ya mas Maafin ibu saya Ibu saya mungkin panik Mungkin ya apa Takut anaknya Kenapa-kenapa lagi Mungkin Ibunya deket Ngambil Narut hangat Duduk Maafin ya mas Ibu kebawa emosi Ibu gak apa-apa Saya juga Pasti memahamin kok Apa yang ibu Lihat mungkin Ibu gak nyangka lah Shock Tapi bener mas Itu Trashback Baunya Anjir banget Baunya gak enak Beratung doang Ibu Daripada ibu Buang ke tempat Campah depan Baunya sampai sini Ibu buang ke sungai mas Maafin ya mas Ibu buang ke sungai Jangan minta maaf Sama saya bu Saya juga bingung nih Udah gak apa-apa bu Buang ke sungai Mungkin Dengan lanjut ke sungai itu Ibu gak panik Baunya gak sampai Ke rumah-rumah juga Udah Udah ya mas Aman Aman ngobrol-ngobrol tuh Udah Saya pamit ya bu Pulang ke rumah Saya juga badan Sampai banget Mesti rahat Ya mas Hati-hati ya Ibunya Tangan kayak gini Saya mau salim kan bang Nyendolin amplo bang Langsung Sebelum saya Cium tangannya Kayak gini Saya cium gini Tangannya kayak gini sama saya Aku Saya Bukannya gimana-gimana Tapi nilai tangan lah Saya nolongin mas Abi Nggak ngarepin Himbalan bu Buat Mas Abi aja bu Saya gak mau Enggak mas ini Beneran Beneran Enggak bu Makasih Saya mau pulang aja Mau dipaksa Langsung saya Keluar bang Pakai sepatu Mas Abi bilang Mas ini diterima aja Enggak bu Mas makasih Saya pulang aja Saya toh alafiat Saya bisa Sampai rumah aja Alhamdulillah Yang penting mas Abi Besok perangkat sekolah ya Aman mas Aman Terima kasih Udah mukanya udah Seneng banget dah Ibunya Gede-geleng-geleng doang Emang anak baik loh Makasih ya Sama-sama bu Saya juga masih belajar lah Ibarat kata Saya juga masih Belajar dari Mas Abi juga Saya bukan orang baik bu Wah enggak Lu Teman baik dah Udah Jarang ada teman kayak lu Udah bilang makasih Makasih ke ibunya Saya pamit pulang Udah bang Gak ada apa-apa lagi Sampai Sampai sekarang Alhamdulillah Iya Itu sih Cerita pengalaman saya Di Gunung Kombang bang Siap lembang Ini cerita benar-benar bang Merinding dari awal Sampai selesai Tapi si Siapa yang dikencingin itu Makhluknya itu Apa gitu loh bang Nah itu saya Gak tanya bang Sama bapak-bapak yang Nomen saya gak tanya Ya mungkin Bisa dibilang sosok yang Waktu saya lihat sama mas Abi Waktu saya trem ke atas mungkin Yang jubah hitam Rambutnya panjang Gak kelihatan mukanya Itu beridik lagi Mungkin itu sih Mungkin itu bang Tapi Apa ya Walu alam lah bang Itu persepsi saya Persepsi saya itu mungkin Gak tau itu mahluk apa Saya gak tau Si Abi ini kan agak Ini ya orangnya Agak sompral Agak sompral lah gitu ya Boleh dibilang Ngomongnya itu Mungkin agak Kurang dijaga Nah Kira-kira Selain dia kencing itu Ada lagi gak nih Kesalahan Omongan dia sendiri itu Yang bisa membuat Penghuni disitu itu marah Gitu loh Ya mungkin kalau Ini penanggapan Persepsi saya sendiri ya bang Mungkin karena Bercandanya itu Yang awal itu Yang berbau Seks itu bang Oh Itu kan termasuknya Udah lebih lah Udah parah Menurut saya Itu juga gak saya Tanggepin banget bang Di gunung gak usah Cerita-cerita gitu Saya bilang Takutnya nanti gimana-gimana Saya bilang gitu bang Mungkin dari perkataan itu Tapi selama Dia ngobrol sama saya Gak ada omongan Ambit-ambitnya nih bang ABC Kotor-kotor itu Gak ada bang Cuma Ngobrol-ngobrolin Itu yang berbau Seksi itu doang bang Sama kesalahannya Mungkin waktu pencing itu Yang parah Jadi menurut saya sih Kalau di tempat umum Atau Terutama kayak kita Pegi atas alam bebas bang Kencing Disain Ijin dulu Ngucapin salam Setelah kencing itu Kalau bisa disiram Oh gitu Ya Itu sih saran saya ya bang Selama saya kencing di gunung Selalu seperti itu Kan karena kita Kencing di suatu Tempat lah Entah itu di gunung Tadi itu di mana kan Kita meninggalkan Najis disitu bang Tinggalin kotoran Palingnya kita siram lah Kayak kita di besekan Gak cuma kencing doang Disiram Kayak gitu paling bang Oke Menurut sosok yang itu tadi Yang sewa Yang kelihatan kakinya doang itu Dia gak Bener-bener Cuma kaki aja Kaki aja bang Udah kayak koreng-korengan gitu bang Gak ada Gak ada badan Gak ada apa udah bang Cerita lu seru banget sih bang Itu aja Sampai merinding tuh bang Ceritain lagi Naik sendiri lagi tuh bang Waktu ngambil Aduh Bayangin kalau naik sendiri itu Hah Gak bisa ngebayangin bang Alhamdulillah ya Si Abi ini Ya Udah mengempes lah Alhamdulillah bang Akibat kita Kalau sembrono Ngomong gak dijaga Betul bang Oke Banyak gangguan Bang Abi Di podcast kali ini Saya bersama Bang Abi lagi Bang Oji Saya bang Ya mungkin Terakhir nih Bang Oji Ada yang mau disampaikan Lagi ke penonton di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat Teman-teman Dimanapun Berada Khususnya Para Subscribernya Jizak Blackpacker Disini Saya pribadi Mau Apa ya Memberikan Saran-saran Yang saya alami sendiri Waktu itu Menurut saya pribadi Kalau kita datang Ke suatu tempat Dimana kita Belum pernah ke situ Saya saranin Ucapinlah salam Karena Salam itu kan Ibarat kata Kita Ke tempat Yang belum pernah Kita datangin bang Permisi Atau apa Ngucapin Assalamualaikum lah Bila itu Usain Kita jangan pernah Kayak Buka obrolan-obrolan Atau omongan-omongan Yang Gak penting bang Atau berbau musum Seperti itulah bang Yang ketiga Kalau bisa Kita itu Kalau kencing Jangan sembarangan Gitu bang Kalau bisa itu Kita Setelah kencing Disiram Itu sih Menurut saya Itu aja bang Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Dan satu lagi bang Jangan lupa Salat lima waktu Karena itu Udah hatiannya agama Udah bang Itu aja bang Oke Nah teman-teman Mungkin dari cerita yang dibawakan oleh bang Oji ini Bisa kita ambil Hikmah dari yang terjadi Jaga adab Sikap Selama kita Di atas gunung Jangan lupa untuk selalu suka channel Jejak Backpacker Subscribe Like Comment Share sebanyak-banyaknya Video-video Youtube Jejak Backpacker Jangan lupa juga Subscribe Youtube channel dari Bang Oji Yang kami cantumkan di bawah ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bang Oji Terima kasih bang Oji Wah Ini ceritanya luar biasa bang Aduh next Mungkin saya bakal berkunjung lagi Ke Purwok Kerto Bang Oji langsungnya Kita naik bareng bang Next Amin amin Jadwalin bang ya Amin amin Sampai jumpa Sampai jumpa